Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang saya banggakan Sahabat-sahabat sekalian yang saya kintai Dimanapun ada berada Informasi terbaru buku Gus Rumel Sampai di kediaman Kiyai Imanuddin Usman Al-Bantani Ada sebuah tulisan terbaru Kiyai Imad Yang secara singkat Dia menanggapi tentang perihal-perihal Yang saya kira sangat penting Untuk kita ketahui bersama Tulisan Kiyai Imad Dalam judul menjawab Sang Pembela Ba'alwi Mohon ini disimak Sampai akhir 6 Januari 2024 In Kajian Nasab Gus Rumel Abbas Sebagai Pembela Ba'alwi Selanjutnya disebut Pembela Telah mengirimkan sebuah buku Setelah 53 halaman Kepada penulis Buku itu berjudul Menakar Kesohihan Pembatalan Ba'alwi Penulis saat ini berada di luar provinsi Dalam rangka menghadiri undangan Sebuah BGNU di Jawa Orang Banten jika menyebut Jawa Maksudnya bukan Banten DKI dan Jabar Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng Dan DIA atau Jatim Karena itu penulis sebelum melihat buku itu Dalam versi cetak Yang terkonfirmasi telah sampai Di kantor Kelurahan Pondok Santren Dan NU Jempaka Keresek Tangerang Banten Jadi ini informasi terbaru Di tulisan Kiamat Beliau secara singkat Menuliskan seperti itu Kemudian lanjut Bagaimana tanggapan beliau Karena memang judulnya tadi Menjawab Sang Pembela Ba'alwi Kita lanjut Rupanya selain versi cetak Gus Rumel pun mengirim buku tersebut Dalam versi PDF Via seorang Kiai di Jatim Dalam kendaraan penulis Mencoba membuka versi PDF itu Dan agaknya buku ini Bukanlah buku jawaban spesifik Terhadap 12 pertanyaan Yang penulis ajukan Di dalamnya diawali oleh Masih adanya narasi apologetik Tantang gugatan teori kitab sezaman Yang dari situ penulis spesimis Akan apakah buku Gus Rumel Ini mewakili bagi jawaban Seharusnya dari tesis pembatalan penulis Terhadap nasab Ba'alwi Tulisan yang penulis-tulis Di atas kendaraan ini Merupakan tulisan awal Dari masalah-masalah Yang menurut penulis Baik ditanggapi pertama kali Berdasar Lompatan-lompatan bacaan penulis Terhadap buku pembela itu Ketika abad ke-6 Hijriah Telah terverifikasi Membatalkan nasab Ba'alwi Baik versi Abdullah Maupun versi Ubaidillah Pembela perlu Menghadirkan Antitesis abad ke-6 tersebut Kitab-kitab nasab Dan sejarah abad itu Juga diperkuat oleh Kitab nasab abad selanjutnya Sampai abad ke-10 Menganulir pengakuan Ketersambungan nasab Ba'alwi Di abad ke-9 Hijriah Cara baca penulis Dengan melompat Dilakukan untuk mencari dalil Peruntuh benteng tesis Abad ke-6 itu Karena Perdebatan Tentang kaedah-kaedah Disaratkan Atau tidaknya Kitab se-zaman Biarlah menjadi domain Para pemuja taklit Yang ter Yang berbasis Hustmuzon saja Anak-anak gen Z Kita yang kehidupannya Telah berbasis Teknologi AI Artifical Intelligence Akan menertawakan Orang tuanya Yang ketika Melihat kabel listrik Bertegangan tinggi Lalu Menyuruhnya Untuk memegangnya Dengan berbasis Hustmuzon Bahwa Listrik itu Tidak akan Menyengatnya Karena ia Hanya Benda mati Atau ketika kita Melihat kertas putih Lalu kita Menyuruhnya Hustmuzon Bahwa Warna kertas itu Sebenarnya adalah Merah Kaedah-kaedah Yang tidak logis Akan ditinggalkan Zaman Dan ditertawakan Peradaban Setelah penulis Melompat Kepada tulisan Pembela tentang Manuskrip penulis Melihat bahwa Pembela telah Berusaha Mendapatkan Rudal Penghancur Kuatnya benteng Pertahanan Abad 6 Hijriah Yang membatalkan Nasab Ba'alwi Sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W Di dalam 16 Pembela Menyuguhkan Sebuah narasi Yang katanya Terjemahan Dari sebuah Naskah Yang ia Temukan Naskah ini Milik Abi Al-Khair Muhammad Ibn Ali Al-Muza' Apa Al-Mawazini Didapatkan Sejarah Kiro'at Pada tahun 655 Hijriah Di Masjidil Haram Dalam Dari Al-Fakih Dari Al-Fakih Al-Abid Umar Abu Al-Qasim Ibn Said Ad-Din Ibn Ali Zafari Wafat 667 Hijriah Narasi katanya Didapat dari sebuah manuskrip Yang menyebut Nama Fakim Qoddam Dengan judul Nama Fakim Qoddam Dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad Lil Apa Lil Imam Al-Fakih Muhammad Ibn Ali Alawiyah Dikeluarkan oleh Umar Al-Abid Ibn Said Ibn Said Ad-Din Ibn Ali Zafari Yang wafat 667 Hijriah Di dalam kedua Kata Pembela Di halaman kedua Maaf ya Di halaman kedua Kata Pembela Ia menemukan narasi Yang menyebut Fakim Qoddam Serta silsilah Nasabnya Sampai Ahmad bin Isa Lalu apa Yang Ingin Pembela Jadikan dalil Dari Dua Proposisi Itu Ia mungkin ingin Mengatakan bahwa Naskah itu Ditulis pada tahun Yang tertera di sana Yaitu tahun 655 Hijriah Walaupun tahun ini Tetap tidak bisa Menghancurkan benteng Abad ke-6 Dalam kurung Tahun 597 Hijriah Yaitu tahun Rampung Ditulisnya Kitab Az-Zahiru Al-Mubarakah Lebih dari itu Tahun itu Tidak Serta merta Dapat dikatakan Sebagai tahun Penulisan manuskrip Itu Siapapun hari ini Bisa menulis Angka tahun Yang diinginkannya Tetapi Tetaplah Angka tahun Yang dihitung Sebagai Titimangsa Penulisan adalah Dari mulai Penulisan itu Yaitu hari ini Bukan tahun Berita yang dituliskan Logika awam saja Akan paham Jika hari ini Kita tulis Kalimat seperti ini Ini adalah Wasiat Prabu Sliwangi Untuk anak cucunya Di Banten Agar jangan Biarkan tanahnya Direbut para Pendusta Wasiat Ini ditulis oleh Anaknya Yang bernama Pangeran Cakrabuana Tahun 1445 Masehi Tulisan itu Walau Berangka tahun 1445 Masehi Tetap saja tulisan itu Adalah tulisan tahun 2024 Masehi Jadi nulis tahun Masehi Jadi nulis tahun lalu Kemudian Sekarang nulis Tahun Tahun yang lalu Dibilangnya Sekarang Tahun yang lalu Seperti itu kan Tidak Logikanya itu Tidak masuk Akan paham Artinya Ketika nanti Menulisnya sekarang Menyebutkan tahun lalu Jadi logika seperti ini Saya kira Awam saja Akan paham Kalau manuskrip itu Ditulis tahun berapa Jadi seperti itu Tulisan itu Walau berangka tahun 1445 Masehi Tetap saja tulisan itu Adalah tulisan tahun 2024 Masehi Bukan tahun 1445 Masehi Jadi Tulisan itu adalah tulisan Tahun 2024 Masehi Bukan tahun 1045 Masehi 1045 Masehi Karena memang Baru ditulis hari ini Mengenai apakah benar Bahwa Prabu Selewangi Berwasiat seperti itu Atau apakah benar Anaknya Pangeran Cakrabuana Menulis kalimat itu Yang demikian itu Hal lain yang juga dapat Ditelusuri Diverifikasi Diverifikasi Dan dikonfirmasi Kebenarannya Apakah Dicatatan kaki Pembela mengatakan Bahwa naskah itu Ditulis tanpa tahun Penulisan Ya rungkat Saya ulang ya Apakah Dicatatan kaki Pembela mengatakan Bahwa naskah itu Ditulis tanpa tahun Penulisan Ya rungkat Bagaimana Sebuah Perdebatan Titimangsa Sejarah Didalili oleh Sebuah manuskrip Bodong Dari 53 alaman Buku tersebut Nampaknya Temuan itulah Yang paling menjadi Andalan Pembela untuk Menyembungkan Paksana Sab Ba'alwi Kepada baginda Nabi Dan itu pun tertolak Karena seperti Sanat hadis Yang telah terbukti Palsu itu Terbukti palsu itu Nampaknya Manuskrip ini pun Sengaja dikitakan Untuk kepentingan Yang sama Yaitu Ditenagai oleh Melulu Menyembungkan Paksana Sab Ba'alwi Hal-hal lain Yang perlu Penulis tanggapi Akan penulis Sampaikan pada Tulisan berikutnya Tentu Penulisan Di tengah Perjalanan ini Tidak sefokus Ketika Menulis Dalam indahnya Keningan Dan nikmatnya Kesendirian Menulis Imanuddin Usman Al-Bantani Ini cukup Luar biasa Teman-teman Jadi Tanggapan selanjutnya Akan ditulis Pada kesempatan Berikutnya Karena memang Katanya Tidak sefokus Ketika menulis Dalam indahnya Keningan Dan nikmatnya Kesendirian Jadi Ketika Saya cerna Ditulis Menulis abad Sekian Angkanya Tahun Dulu Lalu Seperti itu Dituliskan sekarang Jadi ini Saya kira Dapat dipahami Ya oleh teman-teman Tanggapan beliau Kiamat ini singkat Tapi masuk Seperti itu Itu saja mungkin Al-Fakir apabila Ada keliruan Dalam bacaan Atau pemahaman Yang telah saya Lontarkan Ketika saya baca Narasi Atau tulisan Kiamat Al-Fakir mohon maaf Sebesar-besarannya Itu saja Semoga informasi ini Dapat kita cerna Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih